Assalamualaikum, kali ini kita lagi ada di Horizon, tepatnya di kota Bogor Ini kita dibuka sama mbak-mbak, emas-emas yang lagi dada-dada naik ke motor atau mobil Pemadam kebakaran, kayaknya ada event ya di hotel ini Entah employee gathering atau yang lain aku belum tau Nah kita udah masuk lobby, jadi ini check-innya suamiku duluan Karena memang dia kerja di Bogor, kemudian kita baru nyusul naik KRL gitu guys ceritanya Jadi ini check-in hari kedua kita di Bogor Nah kita udah mau menuju ke kamar, kita lantai 10, kamar 103 Nah disini juga ada tempat tunggu dan seperti biasa hotelnya pakai tab ya Kalau mau naik ke lantai kamar kita Ini kamar kita, aku gak tau ini tipe apa, standar kali ya Nah disini ada kulkas, ada kopi-kopian seperti biasa ada lampu belajar, nyambung sama TV, mejanya Kemudian kita pilih yang double bed Dan ini ada kaca, jadi kacanya itu ada satu di rolling door pintu baju itu dua sama tiga di toilet kamar mandi Ini view kota Bogor, sekitar jam setengah 5 pagi Karena ini kota hujan, jadi ya mendung grimis-grimis terus, hawanya pengen dekem di kamar aja gitu Ini toiletnya seperti biasa ya, ada showernya, eh sorry ada hair dryer Kemudian ada toilet duduknya, untuk showernya ini ada head shower sama shower biasa dan anduknya dapet dua Dan untuk tempatnya aku suka daripada hotel sebelumnya di Bandung ya Ini tempatnya showernya itu gak bikin receh gitu dan enak aja shower headnya Kemudian kita mau renang dan tempat renangnya itu nyambung atau sebelan sama breakfast tempat sarapan kita di pagi hari nanti Untuk desain tempat makannya cantik dan luas banget Ini sekitar pukul mau maghrib Tapi karena anakku tujuan kesini memang renang Yaudah dijabanin aja walaupun sebenarnya agak grimis tapi gak grimis-grimis banget Ini pengunjungnya sedikit banget karena memang besoknya itu pencoblosan 14 Februari Dan kita emang gak bisa nyoblos karena domisili sama KTP kita beda Jadi gak bisa diurus, kita baru tau guys Karena kita pikir bisa kayak tahun kemarin bisa pakai KTP aja Untuk kolam renangnya ini yang ukuran anak-anak yang bentuknya lingkaran ini Selain itu ukuran dewasa ya kolam renang dewasa Jadi untuk kolam renang anak-anak ini enak karena kepantau sama orang-orang pegawai yang lalu-lalang Atau mungkin orang-orang yang sarapan kalau kalian renang di pagi hari Untuk lokasinya ini bagian lantai dasar Ini gedung atau kamar hotel di Bufana Ciawi ini banyak kamarnya Kemudian jadi hotelnya itu kayak outdoornya banyak gitu Gak cuma indoor Dan sampingnya rumah makan tuh kayak ada perumahan Jadi semacam villa sama beberapa rumah tuh dijual Jadi pas kita masuk tadi ada penawaran kayak marketing rumah yang dijual gitu KPR sistemnya aku gak paham, gak buka juga Nah ini kakak renang Dia belum begitu bisa renang ya guys Ini baru belajar Ini yang ukuran dewasa ada tangganya yang bagian lantai coklat ini Kemudian disini juga banyak gazebo Dan tempat duduknya itu dari keramik gitu Itu yang bikin Dia tuh keramiknya kegenang air gitu Jadi kalau anak-anak Buat anak-anak Kalau bisa jangan karena tempat duduknya itu di bagian kolam renang dewasa Ini kayak ada semacam jebatan kayu gitu Bagus desainnya, cantik Ini kalau malam warnanya lampunya di kolam tuh nyala semua Jadi tambah bagus Ini ada sangkar burung juga Jadi di hotel sini tuh kayak ada Feeding pad Kambing Kemudian playground Kemudian kayak Kalau misalnya ada charteran banyak Itu bisa main kayak Tadi nyarter Mobil pemadam kebakaran Tapi kalau gak tau ya Kalau jumlahnya cuma 1-2 Apakah boleh apa enggak Kita belum tau Nah ini Aku mau keluar Sebenernya mau cari makan Keluar lobby Kemudian mau lihat-lihat Sampai kanan kiri dulu Lampunya udah badan nyala Karena udah malam ya Ini ada kolam juga Sampainya kolam Itu ada kayak playground gitu Gak tau ini sepi banget Pengunjungnya ya Walaupun libur Kemudian disini ada Kambing 2 ekor Jadi kalau mau ngasih makan Hewan tuh bisa Dan diperbolehkan Nah tadi kan Samping sisi kanan Lobby Nah kita mau Jalan-jalan di sisi kiri Ini yang aku bilang tadi Kayak ada rumah banyak Tapi ada yang villa Tapi ada beberapa rumah Yang kayak emang dijual gitu Per unit Nah ini jalanannya Jalanannya mulai turun Dan kita masuk ke perumahan Ini masih satu kawasan Dengan hotel Horizon ya teman-teman Kita naik tangga Tangga ini itu Kehubung sama Kolam renang Nah jadi lampu-lampunya Udah badan nyala Dan tadi yang naik Mobil pemadam kebakaran Itu kayaknya staff ini Kayaknya ada Gathering atau pelatihan gitu Beberapa orang Ini toilet Kolam renangnya Ada ladies and men Sebagian ada nyala Karena ada yang masuk Nah ini View kolam renang Kalau dari belakang Jadi kayak gini Nah ini yang aku bilang Tempat duduk Senderanya itu Dari keramik dan Kegenang air Di kolam renang dewasa Jadi ini tidak Diperuntukkan Untuk anak-anak ya guys Karena menuju ke sini tuh Kalau orang dewasa Sedada mungkin Satu setengah meter ya Jadi kalau anak-anak Lebih amannya Di kolam renang Yang lingkaran tadi Yang ukuran Anak-anak emang Kalau disini Belum bisa renang Jangan diharapkan Tidak usah Karena kalau tenggelam Atau apa Tidak terjangkau Sama orang Karena dia ketutupan Dinding yang lingkaran tadi Kemudian kita mau Jalan muter Ke arah Kelam renang tadi Ke samping tempat makan Nah ini tadi Waktu aku awal Ngeshoot ini Pas jalan-jalan Nah kita udah balik lagi Ini kolam renang Di samping Tempat makannya Dan disini ada Penyewaan Baju renang Kelampung Handuk Gak usah bayar Tinggal lapor aja Sama petugasnya Ini ada ayunan juga Di samping gazebo Gazebonya ada Tiga ya Tiga lah Nah abis itu Anak-anak masuk ke kamar mandi Aku mau cari makanan Karena disini itu Banyak makanan Sampingnya Hotel tuh persis RSUD Jadi disini tuh Banyak makanan Indomaret itu Bukan Indomaret yang kecil Tapi Indomaret yang Ukurannya besar Jadi lengkap Jadi makanan-makanan Yang dimasukin microwave Itu banyak banget stoknya Tapi kali ini Aku mau beli makanan Yang gerobakan Karena biasanya Lebih enak Dan langsung dibuat Pada saat itu Ini ada bubur ayam Kemudian ada rumah Makan Ini seberang jalannya Ada Indomaret Sama Bangbangan Optik juga ada Dan kesana lagi Masih banyak lagi Ini RSUD yang aku sebut Jadi jam segini tuh Banyak orang-orang cari makan Ya petugas perawat gitu Ada naskor Ada penyetat Tapi aku mau beli Sate ayam 10 tusuk 20 ribu Sama sempolan Jadi satunya seribu Untuk sate ayam Aku beli dua porsi Lontongnya 2.500 Aku beli empat Ini paginya Breakfast Ini ada pizza Kemudian ada Kroisong Ada roti-rotian lah Ada roti unyil Kemudian Roti tawar Dan berbagai macam Selainya Dan yang aku bikin Seneng disini Ada Kayak roti tawar Puding Bread Butter Puding guys Ini enak banget Aku sampai nambah Dua kali Jadi Di perut tuh nyaman Jadi kayak ada Roti tawar Kasih keju Ada SKMnya Ada kejunya Lembut banget Kemudian Ini puding biasa Warnanya pink Kasih Chia seed Atau selasi Ini ada brownies Kemudian Yang selain Yang puding Butternya tadi Yang ini enak juga Ada cheesecake Ini aku nambah Beberapa kali Karena lembut Dan enak banget Cheesenya Nggak bikin enak Disini ada bubur Buburan juga Buburnya standart Aku rating 4 per 5 Kemudian Ini ada ikan Dikasih tepung gitu Empuk Ikannya Nggak amis Enak Untuk Makanan Disini Makanan beratnya Itu aku rating 4 per 5 Bukan yang enak Enak banget Tapi bukan yang Nggak enak Standart Tapi untuk Roti-rotianya Pastrynya Aku rating 5 per 5 Karena enak banget Nggak ada yang Nggak enak Karena udah Aku coba Semuanya Enak Lembut Dan Rasanya itu Pas Nggak ada yang Terlalu Asin Terlalu Manis Terlalu Keras Nggak Semuanya Balance Enak banget Nah Bisa harapan Kita mau Ke tempat Permainan Ini Kita Nyalain dulu Lampunya Tapi Tempat Mainnya Cuma Sebatas Kayak Gini Doang Sekotak Ini Sebelum Kita pulang Sebenernya Mau ngegym Cuman Grimis Terus Jadi Kita Mau Renang Sebentar Habis itu Kita Check out Nah Karena Seharian hujan Ini Mumpung Terang Sebelum Keparkiran Anak-anak Mau Main Dulu guys Karena sore tadi kan Belum sempet ya Tapi Cuman Kakaknya Aja Yang berani Adeknya Nggak berani Kita pulang dulu Dan disini Juga ada Kayak batu Panjat Panjat-panjat Tebing gitu ya Buatan Ada Cafe nya Juga Jadi Semacam Hotel Tapi Belakangnya Itu Kayak Perumahan Kurang lebih Kayak gitu Jadi Beberapa Fasilitas Disini Lumayan lengkap Mungkin Ini dulu aja Review dari kita Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum